Ya, jika ada notifikasi silahkan klik yes saja ya karena untuk dilakukan recording. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu hari ini pertemuan delapan ya. Hari ini pertemuan delapan. Oke pertemuan delapan. Tema kita sesuai di pertemuan terakhir ada tentang produk kualiti. Di sini lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Yaitu tentang safety. Kemudian setelah tujuh itu ujian tengah semester ya. Nah sekarang ke produk kualiti di engineering design. Di sini kurang lebih ada beberapa teori atau metode yang relate atau berhubungan dengan produk kualiti. Di sini pada dasarnya produk kualiti secara teori menurut Garfin di sini kan ada delapan produk kualiti ya. Baik itu dari performance, dari fiturnya, dari reliability atau keandalannya, Conformance atau kekonfirmasian dan durability ke tahan lama, Serviceability ke pasca atau after sales, Oesthetik dari tampilannya, Perseptive quality itu dari kepuasan dari pengguna. Pada dasarnya ke delapan sini itu delapan perspektif atau sudut pandang yang dinamakan dengan kualiti. Jadi kalau misalnya dihubungkan dengan teknik mesin, Desain itu dinyatakan berkualitas itu dari sudut mana? Kalau misalnya yang sering kita lihat itu dari performance, Performance misalnya dengan mesin 1.300 cc untuk mobil sedia, Itu performance-nya apa? Apakah performance-nya dia bisa tembus misalnya sekian ribu RPM Atau misalnya performance dari konsumsi bahan bakar Atau misalnya performance dari jarak tempuh yang telah dilakukan oleh engine tersebut dan lain-lain. Jadi lebih ke performance itu adalah fitur yang ada itu dimaksimalkan atau dimanfaatkan oleh pengguna. Nah kalau yang berikutnya fitur agak berbeda dengan performance. Fitur di sini adalah fitur yang menunjang dari si produk engineering desainnya. Jadi kalau misalnya contoh tadi mobil Xenia 1.300 cc, fiturnya apa? Misalnya fiturnya dia pakai ABS ya, Automatic Back System, Atau misalnya dia pakai Hill Assistance, Nah itu fitur yang menurut perspektif si penggunanya, Itu dianggap mobil itu lebih berkualitas atau berkualitas dibandingkan dengan yang lain. Begitu juga dengan yang lain, di sini ada reliability, Misalnya keandalan dia sekian ribu itu hanya perbaikan minor, Atau misalnya hanya perbaikan atau kerusakan di bagian komponen penunjang, Itu dan lain-lain. Terus kemudian ada conformance, Itu juga sama kalau misalnya di 1.300 cc misalnya mobil Xenia, Itu lebih ke mengkonfirmasi apakah misalnya perlu ada pergantian part di sekian siklus. Terus kemudian durability ketahan lamanya, Misalnya disananya disebut bahwa biasanya kan ada garansi, Garansi mobil 5 tahun, Nah 5 tahun itu sudah dihitung bahwa 5 tahun itu hanya terjadi kerusakan minor, Makanya durability ini disambungkan dengan after sales atau service ability. Dia mampu memberikan service sampai 4 tahun, sampai 5 tahun, Karena produk kualiti dari engine tersebut hanya mengalami kerusakan minor. Nah setelah 5 tahun mulai muncul kerusakan major atau kerusakan besar. Terus estetik ini dari penampilan saja misalnya body, body repair, Atau misalnya warna, atau misalnya coating, dan lain-lain. Nah ini passive quality itu lebih ke persepsi kualitas secara langsung, Misalnya lebih ke brain awareness ataupun brain awareness, Atau misalnya tipe-tipe tertentu yang menjadi kesukaan dari si pengguna. Produk kualiti ini juga sama, Di sebelah kiri ini ada arti pentingnya dari produk kualiti, Ini ada dua, kurang lebih sebenarnya banyak ya. Ini ada dari dua sudut pandang, Bagi perusahaan dan bagi customer. Bagi perusahaan itu yang dimaksud adalah Yang menjadikan, jika terjadi produk dengan kualitas yang buruk, Nah itu jelas sekali bahwa image perusahaan itu akan terus menurun Dan menjadi berkurangnya kepercayaan. Sekali saja misalnya mengalami kerusakan, Kalau kemarin sudah dibahas tentang recall ya, Sekali saja terjadi recall, Tingkat kepercayaan terhadap perusahaan itu menjadi semakin menurun. Berarti perusahaan tidak betul-betul Mempersiapkan produk dengan baik sebelum dilepaskan ke customer. Jadi memang harus jangan sampai produk yang buruknya itu sudah sampai ke pasar ya. Di luar dari produk engine atau produk otomotif, Misalnya di berbagai produk ada saja satu atau dua produk yang gagal, Yang ng, yang kira-kira lolos ya. Satu saja lolos, itu bahkan akan terus diekspos oleh masyarakat bahwa produk ini gagal. Padahal itu adalah satu. Yang gagal itu adalah satu produk dari satu juta produk yang sudah dilempat ke pasaran. Tapi tetap saja image mereka menjadi buruk. Jadi memang pentingnya dari produk kualitas. Terus bagi customer, pentingnya itu adalah Customer itu kan ada berbagai macam level ya. Ada entry level, ada mid level, ataupun higher level. Ada kalanya customer dengan higher level, Dia di sini dijelaskan bahwa dia siap untuk membayar harga yang tinggi. Tetapi dia juga mengharapkan bahwa harga yang tinggi itu adalah memberikan produk yang dengan kualitas yang terbaik. Kualitas yang betul-betul berbeda dengan yang level di bawahnya, mid ataupun low level. Oke, saya tahan dulu. Ada presensi saya tutup dulu. Oke, kita lanjut. Customer yang mampu membayar dengan tinggi, Dia juga berekspektasi untuk mendapatkan kualitas dengan yang terbaik juga. Tapi ada juga ya customer yang membayar dengan produk yang rendah, Tapi mengharapkan kualitas yang tinggi. Jadi intinya adalah mau itu lower level, mid level, maupun higher level, Dia lebih cenderung ke bagaimana dia merasa puas dengan satu produk itu. Di sini biasanya kualitasnya itu mereka akan membandingkan atau membenchmarking dengan produk-produk yang lain. Jadi kalau misalnya mereka punya uang misalnya 200 juta, mereka pasti membandingkan. 200 juta saya mengeluarkan uang yang besar, berarti apa yang saya dapatkan? Misalnya mobil seperti apa, engine-nya seperti apa, tadi fiturnya seperti apa, apakah safety-nya seperti apa. Itu mereka membandingkan. Jadi mana yang menurut mereka lebih baik? Nah itu dari segi produk kualitas. Jadi kualitas itu bukan berarti satu performance saja, tapi dari sudut pandang tadi juga. Nah definisi menurut kualitas itu setidaknya ada 11. Di sini ada fitness for use or purpose. Jadi itu ada kesesuaian dari penggunaan atau dari tujuannya. Jadi dikatakan berkualitas, yaitu kalau misalnya penggunaannya sesuai dengan fiturnya, dengan performance-nya. Jadi jangan sampai misalnya penggunaan mobil sebetulnya, mobilnya itu mobil untuk biasa di perkebunan ya. Mobil-mobil single cabin atau double cabin itu kan biasa untuk perkebunan dengan medan yang tidak rata, atau dengan angkutan-angkutan sawit dan lain-lain. Tapi digunakan di daerah perkotaan. Itu kan sebenarnya kurang ya kalau misalnya hubungan dengan fitness for use or purpose. Jadi harus disesuaikan dengan fungsi dan tujuannya. Nah kemudian yang kedua itu ada melakukan hal yang tepat itu pada saat pertama kali mereka launching atau pertama kali mereka lakukan. Ini berbeda dengan yang ketiga disini. Yang ketiga adalah melakukan hal yang benar pada waktu yang benar. Nah paling ini kan pada waktu yang pertama berarti seperti kesan pertama itu kesan pertama memperkenalkan produk apakah memberikan impresi terhadap customer atau tidak. Makanya pada saat launching kendaraan atau misalnya satu produk biasanya itu agak ada yang dengan mewah ya atau misalnya dengan spektakuler, memperkenalkannya, bahkan ada yang dengan konsep-konsep tertentu. Nah kalau misalnya yang tadi yang pertama kali ada juga yang disini ada pada waktu yang tepat. Nah pada waktu yang tepat itu apakah misalnya menunggu kompetitor muncul dulu atau kompetitor muncul nih tetapi kita lebih tinggi. Misalnya kompetitor A muncul dengan mobil tipe ini. Nah kita udah siap tapi kita tahu kompetitor dia fiturnya di bawah kita harganya sama tapi kita fiturnya lebih tinggi. Nah kita tunggu mereka tampil duluan. Mereka tampil duluan gak lama kita muncul. Akhirnya perkenalan mereka produk mereka otomatis menjadi gagal. Karena produk kita kualitasnya lebih baik, harganya lebih terjangkau misalnya. Terus fiturnya lebih banyak dan lain-lain. Itu yang disimulaksud dengan right time. Jadi waktu yang tepat. Jadi yang pertama launching belum tentu yang pertama bagus. Nah ini yang biasa kita lakukan di awal itu adalah find and know what customer wants. Jadi lakukan pemilahan atau penidentifikasian kebutuhan customer. Jadi yang kita buat itu betul-betul yang dibutuhkan oleh customer. Jadi bukan hanya sekedar like, dislike. Nah disini fitur-fitur yang ada di produk itu merupakan kesesuaian antara kebutuhan dengan yang diberikan atau yang kekuasaan yang diinginkan oleh customer. Jadi benar-benar link and match ya. Link and match antara yang kita buat sehingga itu yang dibutuhkan sehingga itu menghasilkan kekuasaan. Kemudian disini ada freedom for deficiencies and defect or defect. Jadi selalu saja ada adanya kerusakan maka dibebaskan atau mereka bisa dengan mudah untuk mengganti, melakukan untuk perbaikan ataupun perawatan. Nah disini conformance to standard. Jadi memang dia conformance terhadap standar kualitas yang sudah ditentukan. Seperti yang saya sudah bilang, Honda punya standar sendiri. Yamaha punya standar sendiri. Dan keduanya tidak mempublish standar ukuran mereka gimana. Sedangkan yang kita gunakan misalnya standar-standar ISO atau misalnya standar pengukuran sekian. Dan mereka punya standar sendiri, standar internal untuk perusahaan. Dan itu yang memberikan nilai lebih bagi mereka. Nah disini yang terakhir adalah value or worthiness for money. Jadi memang layak gak sih dengan harga segitu saya beli. Harga motor metik, harganya sampai 25 juta. Layak gak sih saya beli misalnya. Padahal fungsinya, metiknya sama misalnya. Fungsinya sama, konsumsi bahan bakarnya sama misalnya. Tapi harganya 25 juta, 30 juta. Apakah layak saya beli itu worth it enggak? Kalau misalnya fiturnya ada yang lebih, ya emang enggak. Tapi kalau fiturnya sama dengan harga yang 12 juta, misalnya 15 juta. Buat apa beli yang 30 juta yang harganya dua kali lebih tinggi dibandingkan yang satunya lagi. Berikutnya disini ada fokus on product quality. Jadi pada saat, produk quality itu dilakukan bukan hanya pada saat setelah produksi. Tetapi disini ada tiga. Before production, during production, and after production. Jadi sebelum diproduksi itu ada kualitas, saat diproduksi itu ada kualitas, dan setelah produksi dia tetap menjaga kualitas. Jadi di before production disini bilang bahwa tadi yang dibutuhkan oleh customer itu apa? Terus kemudian munculkan yang dibutuhkan yaitu ke dalam design specification. Kemudian dari design specification itu muncul design detailing misalnya. Detailing atau gambar kerja. Gambar kerja itu masuk ke during production atau pada saat proses produksi. Pada saat proses produksi itu muncul kualitas, quality control atau pengendalian kualitas itu akan dilakukan baik itu raw materialnya, standar materialnya, apa standar lingkungannya, atau standar mesinnya, atau standar pemilihan disini ada manpower ke karyawannya apakah terampil atau tidak, atau sudah di training atau tidak, atau jangan-jangan karyawan baru yang seadanya sehingga walaupun materialnya bagus, mesinnya mesin Eropa, tapi ternyata manpowernya kurang terlatih. Kemudian disini juga yang penting adalah finishing good atau finishing product. Jadi produk yang akhir itu menghasilkan produknya itu sesuai dengan yang dispesifikasi atau tidak. Nah yang terakhir ini sepenting biasanya adalah packaging. Packaging itu menentukan ya kalau misalnya produknya masih komponen, packaging mungkin nggak terlalu berpengaruh. Tapi kalau misalnya produknya produk seperti makanan, produk-produk yang langsung di kepasaran, mungkin packaging menentukan daya beli dari masyarakat. Kemudian after production disini lebih ke bagaimana dia untuk mempertahankan satu standar produk, terus bagaimana kualitasnya itu menjadi Jiro produk, atau after sales-nya, dan lain-lain. Itu yang biasa kita lihat di sehari-hari ya untuk after production. Nah yang terakhir disini ada classification-nya itu ada quality produk itu ada dari yang terukur, karakteristik yang terukur, dan karakteristik atribut. Nah karakteristik yang terukur, measuring karakteristik disini adalah yang bisa dilakukan dengan angka. Misalnya bentuk, bentuknya apakah silinder, apakah bentuknya kotak, atau kalau misalnya bentuknya tidak beraturan. Terus ukuran, ukuran apakah dimensinya sekian, apakah toleransinya sekian, dan lain-lain. Begitu juga dengan yang lain, warna. Jangan sampai kita hasil dari keinginan customer-nya itu, eh sorry, yang diinginkan customer-nya itu misalnya warnanya warna putih, tetapi yang kita buat ternyata bukan putih, tapi putih samar, atau misalnya gading, misalnya warnanya agak abu-abu itu kan, jadi agak penurun ke satisfying-nya. Nah itu yang tadi ya, measuring karakteristik yang biasanya dapat diukur atau bisa ditentukan dengan satu pilihan tertentu. Sedangkan untuk atribut karakteristik disini adalah untuk kategorinya misalnya ada defect per item, misalnya di produk itu engine-nya berapa, atau per shift itu engine-nya berapa, atau misalnya dalam satu produk sering terjadi cacatnya berapa, sering dalam satu produk, dalam satu batch, atau dalam satu lot, lot produksi, itu sering terjadi misalnya berapa kali scratch, berapa kali dent, atau berapa kali dia mengalami porositas. Nah itu juga lebih ke atribut, lebih ke defect atau ke gagalan di satu produk. Nah dari yang model Garvin, disitu ada dilanjutkan dengan model yang biasa, kalau misalnya di beberapa manufaktur, di pabrik ini sering kita dengar dengan model Kano. Model Kano disini sebenarnya sama seperti diagram Partesius. Disini ada titik kosong, disini ada titik netral, kemudian kalau ke atas itu satisfaction atau kepuasan, dissatisfaction ke bawah itu adalah ketidakpuasan, nah yang ke kiri negatif ini adalah produk atau service, produk performance atau service performance-nya kurang. Jadi misalnya after sales-nya kurang ya, atau maintenance-nya kurang. Nah kalau yang disini after sales-nya baik. Nah disini ada tiga kriteria, yang pertama adalah yang disini, yang kedua itu disini, yang ketiga disini. Nah yang pertama disini adalah yang disebut dengan delighter atau excited quality. Disini kalau misalnya dijelaskan adalah orang yang didn't know I wanted it, but I like it. Jadi maksudnya, dia nggak tahu kenapa dia beli produk itu. Cuman alasannya ya saya suka aja. Ya saya pengen aja. Nah itu berarti produknya itu ada di, di kategori yang di atas ini. Jadi ada produknya itu sudah banyak dikenal dan sudah dianggap memberikan kepuasan bagi pengguna. Jadi ada produk yang lebih bagus, ada produk dengan fitur yang lebih bagus, tapi dia tetap memilih itu. Dan alasannya tidak bisa dijelaskan, karena saya suka aja. Terus yang berikutnya, yang kedua disini adalah sesuai. Sesuai antara yang diinginkan dengan kualitasnya. Itu linier. Makanya disini dia di tengah-tengah antara satisfaction, kepuasan, dengan produk service, atau dengan konten dari produknya. Ini sesuai. Kalau yang tadi lebih kepuasannya lebih tinggi, tapi dia nggak tahu fiturnya apa. Terus yang kategori ketiga, di sini must be. Jadi ya must be itu. Berarti harus ya. Jadi penjelasannya disini cannot increase my satisfaction. Jadi tidak saya beli ini itu tidak menambah kepuasan saya, tapi saya juga tidak bisa mengurangi itu. Tidak bisa menghilangkan itu. Jadi walaupun produknya dianggap kurang, tetapi kita tetap beli itu. Contohnya apa ya? Misalnya beberapa kali misalnya produk traktor di negara kita itu bentuknya gitu-gitu aja. Terus bentuk harganya juga nggak ada yang bersaing. Misalnya harganya semuanya 25 juta. Terus dengan garansi yang sama, dengan lifetime yang sama. Tetapi dia ngerasa bahwa saya beli traktor ini saya nggak puas, tetapi dia tetap gunakan itu. Dan si traktor itu tetap digunakan, tetap tidak dihilangkan. Nah itu yang masuk dengan ini disini. Kemudian di gambar kedua, sama seperti yang tadi, itu sama penjelasannya ya. Kalau lebih ke atas itu adalah dia sangat puas, di bawah itu dia kecewa. Dan disini adalah produknya kurang, dan ini produknya excellent, bagus. Kalau disini perbandingannya adalah dia basic, yang kedua adalah performannya itu linear, dengan kepuasan, dan ini excitement tadi yang delight. Nah ini contoh yang selanjutnya. Oke, silahkan di mute. Oke, sudah. Ini adalah contoh satu. Dimana yang sering kita lihat, contoh misalnya, ini bisa disebut apa ya, tanduk kali ya. Tanduk di bagian depan mobil, yang ini satu. Terus tanduk di belakang, bukan tanduk ini ya, damper mungkin. Sini ya. Berikutnya ada di bagian atas. Nah, kalau kita lihat, ini seperti mengikuti tren ya. Jadi kalau orang pakai, ikut pakai. Cuman, masih kurang paham. Kalau saya, kalau saya sih masih kurang paham, fungsinya apa. Mungkin ada yang bisa menjawab dari yang lain. Mengurangi resiko benturan, Pak. yang mana yang mengulangi resiko benturan? Yang depan dan belakang, Pak. Satu dan dua. Satu dan dua ya. Jadi pada saat ada tubrukan di bagian depan atau di bagian belakang, resiko benturannya berarti biar pengendaranya lebih aman atau misalnya ininya tidak cacat gitu ya. Iya, Pak. Bodinya tidak cacat, Pak. Oke, coba kita simulasikan. Kalau misalnya di yang nomor dua, mobil dalam keadaan diam. Terus tiba-tiba atau mereng mendadakus dari belakang, masuk mobil, misalnya dengan ya nggak terlalu kenceng lah. 30 km per jam lah. Dia lupa ngereng atau meleng. Terus nabrak. Coba kita lihat. Apakah benturannya akan berkurang atau benturannya sama saja? Sebetulnya. Sebetulnya sama saja, Pak. Iya. Begitu. Menurut saya juga begitu. Jadi benturannya sama saja. Minusnya ya, menurut saya. Satu, benturan tetap terjadi. Ini poin A-nya ini hancur, yang poin B-nya tetap rusak, poin C tetap rusak, apa yang dia lindungi, maksud saya di sini. Apa yang akan dia lindungi di sini. Kalau dia melindungi ini, ini nabrak, ini penyok, tetap tembus ke sini. Tidak ada yang dilindungi. Di bagian atas tidak terlindungi. Poin B dan C kan tidak terlindungi. Berarti dia tetap nabrak kan, tetap rusak. Ya, betul, Pak. Jadi tidak ada yang dilindungi. Oke, coba kita lihat di bagian gambar nomor satu. Apa tadi katanya menghalangi benturan. Coba kita lihat. Pada saat dia di sini ada tanduk, apa yang dia lindungi dari sini. Yang saya lihat yang dilindungi adalah ini. Plat nomor. Untuk apa melindungi plat nomor? Sama bemper depan, Bang, Pak. Bemper depan yang mana yang dilindungi? Yang di sini. Di bawah fog lamp itu, Pak. Di bawah fog lamp. Ini fog lamp. Di bawah ini. Ini. Yang A ini. Apa yang dilindungi? Ini itu satu panel. Lihat. Kalau kalian sering di body repair, sering Toyota, atau sering ngoprek-ngoprek, ini itu yang namanya satu panel. Kalau kamu ditabrak, ini rusak. Emang bisa kita beli segini aja? Bisa nggak? Misalnya nih, ini yang di bawah fog lamp terlindungi. Yang di bawah ini terlindungi. Tapi kan ini satu panel. Ini ganti, di bawah otomatis ganti. Jadi apa yang dilindungi? Kalau menurut saya sih, Pak. Kalau yang dua itu, kan kita suka parkir tuh nggak waspada ya, Pak. Jadi belakang tuh suka ada pohon atau ada tembok. Nah, kalau ada yang nomor dua itu kan jadi lebih terlindungi, Pak. Kan parkir kan pelan tuh. Jadi kerasa. Nggak kena bemper secara langsung. Betul. Jadi memang sebetulnya melindungi, tapi melindunginya minim ya, sedikit ya. Karena pada saat tadi mundur, berasa mungkin nempel, tapi kan tidak apa namanya, tidak worth it tadi. Yang dibilang kan worth it ya. Tidak worth it-nya kenapa? Pada saat dia nabrak ini, oh, kalau saya nabrak ini, bodi utama saya nggak rusak, Pak. Terus kita bandingkan. Perbaikan di bodi, di apa, di yang ini, yang di panel, dengan kita beli ini, harganya lebih mahal yang mana? Gitu. jangan sampai kalian beli ini 1 juta setengah, perbaikan ini 750, kan nggak worth it ya. Itu maksudnya kalaupun ini penyok juga kan nggak bagus juga kan, pasti langsung diganti. Oke, kita lanjut lagi dengan nomor tiga. Nomor tiga fungsinya buat apa? Ada yang tahu nggak? Biasanya itu untuk naruh barang, Pak. Naruh barang? Kenapa naruh barangnya di atas? Kenapa nggak di dalam? Mungkin kalau menurut saya itu untuk tambahan bagasi mungkin, Pak, di belakang kurang banyak buat menaruh barang. Jadi, menaruhnya di atas gitu, Pak. Kalau menurut saya gitu, Pak. Oke. Yang lain? Ya, Pak. Serta ditambahin kayak variasi gitu mungkin agar tidak mengenai atapnya langsung, Pak. Ya, paling itu buat nambah ini, Pak, kalau misalkan memang keperluan mendadak, misalkan kalau mudik gitu atau pergi-pergi jauh gitu. Tambah gasinya kurang memadai gitu. Habis itu kapasitas orangnya juga penuh gitu. Jadi buat tambahan gitu, Pak. Oke. Mana yang lebih penting membawa barang lebih banyak atau apa namanya, performan dari mobilnya terjaga? Kalian pernah nggak sih mobil sedang berakselerasi, mau belok kiri, tapi dia lambat belok kirinya. Sehingga dia tertahan karena apa? Center of gravity-nya tertahan terus di tengah. Banyak yang terjadi yang terjadi kecelakaan kan misalnya mobil over capacity. Mobil itu kan 2, 3, 2, 7 ya. Tapi diisi 8. Diisi 8 saja itu sebenarnya sudah maksimum. Sudah over capacity. Ditambah beban di atas. Beban di atas berapa puluh kilo. Itu ya. Jadi manuver itu menjadi tidak menjadi tidak lebih baik, tidak bagus lagi. Manuver ya. Terus otomatis dia kelebihan kapasitas. Kelebihan kapasitas tadi. Dia manuver, dia belok. Itu susah. Akhirnya mobilnya terguling. Itu kalau misalnya dari performance ya. Saya cuma heran kenapa kalau mau bawa barang banyak ya mobilnya jangan ini. Kenapa enggak yang tadi saya bilang kenapa enggak pakai Hilux ya misalnya atau enggak yang Ford yang single cabin atau double cabin. Itu kan ada ada belakangnya ada bagasinya di belakang yang apa untuk penyimpan barang. Ini sama yang lihat di sini saya seperti kayak lihat mobil MPV tapi mau bawa kelapa sawit karena saya enggak punya bagasi di belakang saya buat di atas bagasi kan enggak sesuai tadi enggak sesuai dengan fungsi dan tujuannya penggunaannya itu enggak enggak sesuai oke setelah itu selesai ada masalah lagi ternyata kalian lihat enggak di sini ini apa dilihat dudukan dari tanduk ya dudukan tanduk kira-kira pernah lihat enggak yang ada di las di bawahnya di sini juga di las di las kan di las kan nah kalian harusnya mikir kan teknik mesin kalian teknik mesin kalau satu material karena perlakuan panas di las itu kekuatan dari sekitarnya itu akan menjadi lebih menurun oke ini nabrak tadi di sini ini nabrak ini tadi di las ini penyok kalau dibongkar gimana lasannya dibongkar kan lasannya dibongkar ini lasannya dibongkar lasannya dibongkar ini enggak penyok lah enggak ada yang nabrak dari atas ya yang di bagian nomor 3 enggak ada yang nabrak tapi kan lama-lama dia mengalami defeksi dia mengalami deformasi di sini akhirnya apa si bodi si lebar mobil ini dia menjadi lebih terbuka dia kedorong sini ini menjadi terdorong sini si rangkanya itu menjadi deformasi tidak tidak di tidak apa tidak kebentuk semulanya lagi oke lah yang ini lama yang nomor 3 ini yang nomor 1 dan 1 dan 2 itu sering kalau nabrak ya lasannya dibuka setelah lasannya dibuka pasang lagi di las lagi kebayang kan itu kualitasnya gimana saya enggak bilang kualitas dari bempernya katanya melindungi bemper ini itu bakal menurunkan sasis menurunkan rangka 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 itu krusial rangka kalian kropos rangka kalian ada crack sedikit itu dia enggak bakal bisa menahan beban dinamis maupun beban statis sering sekali saya lihat orang ganti ini orang ganti ini tanduk ini mereka lupa di bawahnya itu di las dipasang lagi pernah enggak sih kalian apa ya punya batang di las terus patah terus di las lagi hasilnya bakal gimana enggak sekuat yang di awal sesudah dia di las saja itu menurun apalagi rusak di las lagi rusak di las lagi udah pasti sasisnya menjadi menjadi sebagian menurun nah itu yang saya bilang tadi harus dibuat apa yang dimaksud dengan produk kualiti itu ada tadi ada dari berbagai aspek jadi jangan sampai sudah dibuat seokeh mungkin oleh manufakturer atau oleh pabrik tapi dibuat menjadi tidak bagus lagi oleh manusia oh sorry oleh pengguna ini maksudnya ini dari sudut pandang saya ya mungkin kalau dari sudut pandang kalian oh ini masih oke pak oke memang enggak ini kan maksudnya saya menganalisis dari sudut pandang saya oke dari model Kano kita ke Pugchart Pugchart disini kurang lebih kurang lebih sama seperti kolom-kolom biasa disini sebetulnya dia tujuannya misalnya saya membuat feeder ya makanan makanan kucing tapi misalnya yang kita bukan buat desainnya itu kita mau membandingkan dari satu desain ke desain yang lainnya itu menggunakan scoringnya ada negatif ada positif ada no sehingga muncul scoringnya dari scoring disini net scorenya nilainya berapa ternyata nilai paling besar nomor ini dan nomor ini berarti yang saya pakai yang paling itu saya pakai yang antara nomor satu atau nomor dua nomor satu bagus karena ada feedback for owner saya desain jadi memang bisa dimonitoring oleh owner apakah makanannya apa sudah habis apakah misalnya seberapa banyak akan nambah bisa dikendalikan jarak jauh ini maksudnya feeder atau memberi makan memberi makan kucing misalnya tapi otomatis dispenser jadi kalau misalnya dia berkurang dia turun lagi ada juga yang dikendalikan per setiap menit kadang-kadang kan ada yang ditinggal seharian kalau nggak makan makanan kucing atau makanan ikan misalnya dan burung dan lain-lain jadi pak chat itu simpelnya seperti itu jadi tinggal ditambahkan deskripsinya kriterianya kemudian weight itu pembobotannya pembobotan apakah nilainya 2 4 berarti 4 kan makin perlu ya makin dianggap perlu oleh oleh customer atau oleh designer nah ini SVOT analysis jadi strength weakness opportunities and treat jadi ini sering kita lihat untuk analisis ini ya nah ini contohnya sini short analysis disini adalah tandem bicycle jadi ada apa namanya sepeda tapi tandem ya digabung nah kalau di kita mungkin ini baru dipakai di tempat-tempat wisata tapi ternyata di luar sana sudah banyak dipakai bahkan manufakturer dari sepeda itu sudah sudah memproduksi ini bahkan sudah ada kejuaraannya untuk lomba nah disini SVOT analysis disini manufakturernya itu BURL B-U-R-L jadi kalau di kita mungkin apa ya Wim Cycle atau merek sepedanya apa sih Polygon ya dan lain-lain nah ini waktu dia 2007 dia membuat potensial untuk menambahkan tandem bicycle di tahun 2008 itu potensial nggak dia tentukan strength-nya kekuatannya ternyata bicycle ini adalah top quality engineer-nya fokus ke proyek ini kemudian sebelumnya misalnya belum ada marketnya bakal terus berkembang dan lain-lain tapi ternyata dia juga lakukan weakness-nya weakness-nya ternyata paling kalau diproduksi nggak jauh dari kurang dari 1% dari penjualan sepeda seluruhnya terus biayanya bisa lebih tinggi dan lain-lain bahkan payback period-nya sampai 3 tahun payback period-nya balik modalnya nah kemudian opportunities adalah peluang jadi strength dan weakness itu berlawanannya opportunities itu berlawanannya jadi kalau tadi kekuatan ini kelemahan opportunity itu peluang peluangnya apa ternyata ini new market peluang pasarnya tinggi belum ada sebelumnya terus kemudian disini dapat mengekspan bisnisnya yang tadinya hanya menjual sepeda gunung atau sepeda biasa sekarang udah bisa menjual sepeda yang modal baru nah ternyata tantangannya 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 itu ternyata tidak cukup unik bagi customer oh ini kan cuman sepeda digabung misalnya ada juga yang seperti itu terus harganya lebih tinggi terus engineering juga tidak dapat menyesuaikan dengan apa yang diinginkan dari customer ini contohnya untuk suatu analisis atau contoh yang lainnya adalah di sebelah kiri disini COT analisis atau SWOT analisis ini ada perbandingannya adalah strength strength atau kekuatan kekuatan itu adalah hal yang berhubungan dengan posisi yang kuat dari baik dari segi modal ini ya baik dari segi modal baik baik dari segi brandnya dan lain-lain dari keuangannya ternyata low debt atau dia rendah untuk melakukan pinjaman atau dia benar-benar pakai aset aset sendiri ya sehingga yang nilai kekuatan disini 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 dibilang bahwa intellectual property ya best sales people nah kalau weakness ini tadi branding bisa saja menjadi lebih baik terus produknya tidak terlalu berjenjang atau disini ada berbeda ya diferensiasi itu tidak jauh berbeda dengan yang lain terus misalnya ada beberapa kesalahan dalam produk yang udah di lapangan nah kalau opportunities ini adalah menggunakan strong financial acquisition jadi ada peluang ada peluang untuk mendapatkan financial support mendapatkan bantuan atau branding atau misalnya talentnya bisa banyak karena banyak yang suka dengan produknya nah kalau treat sini kompetitor bisa saja banyak banyak apa banyak kompetiternya dan mereka bahkan lebih strength lebih tinggi nah ini sulitnya untuk mendiferensiasi produknya jadi produk satu produk kalau di produk Honda itu kan macam-macam kayak motor Matic Matic banyak ada Vario ada Beat Beatnya juga macam-macam ada beat yang ini beat itu kalau motor 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 juga sama diferensiasinya banyak terus misalnya untuk motor 150 cc juga ada untuk motor 200 sorry untuk motor yang di atas 200 cc itu juga ada motor premium juga jadi banyak pilihannya itu diferensiasi itu yang bisa kita lihat untuk perusahaan itu ada di level mana kenapa saya buat seperti ini karena pada saat kalian membuat desain kalian itu kan tujuannya pasti desain saya ini produk saya ini akan dibuat dibuatnya itu di luar akan dipakai atau tidak produknya itu akan laku atau tidak nah biasanya kita harus salah satunya adalah membuat short analysis misalnya saya akan membuat produk produknya itu ini yang produk misalnya produk pulpen nah pulpennya ini kalian teliti kalau kalian yang buat kalian ada posisi mana apakah ada di strength weakness opportunities atau treat atau bahkan kalau di beberapa jurnal itu bahkan ada gabungan apakah ada SO SO itu strength opportunities berarti bagus ya udah punya kekuatannya udah punya modalnya dia juga punya peluang ada juga SW dia strength tapi weaknessnya juga ada ada juga WO misalnya ada juga WT itu tergantung jadi kita maunya gimana SO oh sorry SO SW sama ST berarti ya ada juga ST jadi ada berpasang-pasangan itu juga ada nah sekarang ke contoh yang nomor 2 disini motor apa nih Ninja 250 cc Ninja 250 cc kalau kalian lihat produk ini dia ada di kategori mana dari pasangan ini apakah SW SO ST atau WO WT atau OT kira-kira ada yang saya jawab halo suara saya ada gak ya ada pak ada pak oh ada oke jadi pada dasarnya gini ya kalau kita bahas aja Kawasaki Ninja 250 cc atau kita lihat dari brandnya dulu deh Kawasaki Kawasaki ini kalau bagi saya dia itu adalah produk yang diferensiasi produknya itu kurang contoh misalnya dulu pernah dia bikin Matic Matic itu apa namanya dulu dijuluki Baby Ninja Baby Ninja bentuknya hijau tapi Matic katanya oh ini Baby Ninja tapi setelah itu mati suri sekarang tidak ada berarti diferensiasinya kurang terus pernah juga dulu AZ ya untuk AZ itu Bebek sampai sekarang juga mati suri ternyata dia diferensiasinya kurang dan motor ini saja motor sport saja dia diferensiasinya juga kurang hanya satu dua jenis produk kemudian sudah jadi dari sini saya bisa bilang bahwa dia itu adalah not differentiated enough jadi diferensiasinya kurang terus kalau misalnya dia termasuk sini best sales people masuk terus dia kalau dibilang capital position jelas dia perusahaan besar jadi untuk pemodalan dia bagus berarti di sini kita bisa lihat bahwa kemungkinan dia itu masuk dalam SO dia ada strength dia ada weakness tetapi dia tidak bisa menambah opportunities disini opportunities market share branding juga ini kurang terus untuk trip juga bisa kalau misalnya dia untuk mengekspansi pasar ternyata lemah di satu brand tadi misalnya dia mau bikin produknya itu produk bukan motorsport tapi ke metiknya jelas dia pasti tidak ada di sini kalau di metik dia pasti muncul di sini oke kita lanjut kalau ini gampang pro-contra analysis atau pro-cons analysis jadi ini sebetulnya satu metode kalau kalian mau mendesain adalah di satu sisi saya mau buat di satu sisi tidak mungkin nah contohnya yang di sini Benjamin Franklin si Benjamin ini mau bikin perapian di dalam rumah tetapi saling kontra saling kontranya itu yang pertama ini ada api bisa menyebabkan terbakar terus asapnya asapnya bisa ke dalam rumah bakal jadi karbon dioksida karbon monoksida dan lain-lain sedangkan di satu sisi dia pro-nya itu adalah dia butuh hangat untuk udara dingin makanya dia buat sistem perapian seperti ini dikeluarkan asapnya terus perapiannya di dalam tidak sampai keluar tapi panasnya masih bisa keluar ini pro-kontra jadi pada saatnya kalian mau mendesain saya mau mendesain ini tapi tidak mungkin karena hal ini tidak mungkin karena hal ini nah kalau yang berikutnya ini sebenarnya bukan teknik ya tapi lebih ke science misalnya dulu itu dia mau membuat minuman tapi yang ada sensasi sensasi apa ya Sprite sensasi ya jerjes-jerjes nah itu sensasi jerjes-jerjes jadi akhirnya dia membuat inovasi disini akhirnya Joseph Presley disini salah satunya diterapkan di Coca-Cola Coca-Cola Company salah satunya di Sprite juga akhirnya dia yang ada yang ada ada apa ada sensasi jerjes-jerjes itu terus tapi yang terjadi adalah lihat disini adalah kandungan dari satu kotol ini ternyata sampai 35 gram atau 8 sendok teh ya nah disini juga sama untuk Sprite disini sama kandungannya jadi kandungan gulanya bisa jadi sangat tinggi nah ini sebenarnya pro-kontra analisis contohnya adalah sambungan yang tadi saya membuat tandem sepeda tandem sebenarnya ada pro-kontra mana yang lebih besar nilainya apakah nilai pro-nya atau nilai kontra-nya ini yang menjadi faktor keputusan apakah saya akan tetap produksi atau tidak oke jadi ditentukan pro-nya itu apa saja pro itu maksudnya poin-poin positifnya apa saja yang bisa mendukung dia survive atau kondis itu kontra yang kira-kira yang menurut dia hal-hal yang bakal menjadi hambatan atau tantangan dia pada saat diproduksi itu apa oke oke sudah selesai silahkan ada yang mau saya sebentar sambil bertanya kita sambil isi presensi ya presensi saya saya share di chat ya kemana tadi chat 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 silahkan diisi maksimum jam 20 19 20 19 selesai kita foto kita break kita lanjut lagi ya silahkan baik baik pak oke silahkan pak jenin ini tadi pak ini pak di slide 5 atau 6 gitu yang ini pak yang diagram cartesius yang mana ya ini nah itu pak kan disini kan katanya ada must be atau katanya cannot increase my satisfaction atau tidak bisa menaikkan kebapa kebosan saya tapi saya butuh gitu nah contohnya tuh kayak misalnya di dalam suatu daerah itu ada cuma ada nasi goreng doang gitu nah tapi mau gimana lah kita kan butuh makan gitu nah kenapa kompetitor itu enggak apa ya enggak mengambil peluang itu gitu makanya kenapa ada mas Bini pak gitu terima kasih jadi ini tuh sama kayak hal yang terjadi hal yang terjadi jika terjadinya sistem monopoli di pasar contohnya dulu di Indonesia tidak ada saingannya Pertamina Pertamina kalau yang ngejual bensin ya Pertamina akhirnya mereka jual ya gitu mau jual walaupun dimahalin bebas walaupun misalnya kualitasnya buruk ya bebas makanya muncul mulai muncul kompetitor sehingga kompetitor itu yang yang saling bersaing saling tadi ya kalau misalnya disitu ada nasi goreng saja kan dia dimonopoli karena kalau nggak disitu ya nggak makan tapi kalau misalnya ada kompetitor lain muncul disitu ada nasi uduk lebih murah misalnya atau sama nasi goreng tapi lebih bervariasi dan lebih murah itu kan menjadi tidak monopoli itu yang karena butuhnya itu karena tidak ada pilihan lain dan adanya monopoli tadi makanya sistem monopoli di pasar itu sangat tidak sangat tidak dianjurkan makanya di beberapa sisi biasanya pemerintah itu suka menambah kompetitor di dalamnya terutama yang yang sudah settle ya perusahaan-perusahaan yang sudah settle seperti perusahaan-perusahaan BUMN itu kan tidak ada saingan itu karena tidak ada saingan jadi tidak ada inovasi contoh PLN PLN dulu sendiri sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan penyedia listrik selain PLN kalau dulu iya PLN mau PLN mati nyala mati nyala kalau sekarang enggak terus dulu cuma telekom penyedia internet sekarang enggak banyak itu dulu ya terus kemudian air minum atau PDAE dulu PDAE sekarang sudah banyak perusahaan penyedia air minum bukan hanya PDAE itu maksudnya tapi ada juga beberapa produk yang tidak ada masih belum ada kompetitornya contohnya misalnya yang sering bermasalah bulog bulog itu kan bagi penyedia beras kadang-kadang bulog itu beras kadang-kadang katanya di petani numpuk tapi ternyata pasokan beras berkurang itu kan ada kesalahan mungkin di dalamnya karena tidak ada saingan untuk penyediaan itu terus misalnya banyaknya yang sudah ada sudah tidak monopoli kayak misalnya perusahaan konstruksi itu sudah banyak kalau dulu PUPR sekarang sudah banyak sudah wika aja sudah banyak wika konstruksi ada adik karya konstruksi utama karya itu sudah banyak perusahaan-perusahaan konstruksi terus kalau misalnya dulu pembuatan pre-case atau beton dulu satu sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan pre-case jadi sebenarnya hampir hampir apa hampir mulai devi diferensiasi sehingga si Mas Bi ini menjadi tidak ada menjadi naik dia menjadi naik akhirnya bersaing itu tadi mungkin gitu Pak Jarin atau mungkin gini Mas Bi ini seperti kayak gini Pak Jarin punya motor motornya Mio misalnya Pak Jarin terus misalnya apa ya yang gampang lah kamu nabrak tukerang beca terus apa sparkboard kamu hancur kamu mau ganti yang kata Mio nya udah discontinue kamu mau ganti beli beli itu ternyata cuma satu cuma ada di satu toko itu aja yang menyediakan komponen yang sudah discontinue yang lainnya jarang bahkan yang lain itu banyak-banyak produk-produk yang baru kan ada kan kalau kita misalnya produk-produk tercintai misalnya ada juga bengkel khusus mobil timur nah itu dia hanya itu aja hanya itu aja yang dijual terus kayak pernah mungkin yang motor-motor kayak tadi kayak Ninja ya Ninja dulu saya pernah tuh pompa oli motor Ninja itu rusak padahal keluarannya keluaran gak lama sih 2 tahun 3 tahun tapi ternyata pas saya mau beli pompa oli oh ternyata inden pak ini inden ya karena ori ya oh pak ini inden ya inden 2 bulan 3 bulan terus kita mau apa Pak Jirin kalau kayak gitu kita tidak kita tidak puas sih kok 2 bulan 3 bulan sedangkan pompa oli saya bocoran dari sekarang jadi selama ini saya harus gak boleh dibawa jauh kalau bocor terus kan olinya berkurang tapi saya tidak bisa tapi saya tidak bisa tidak pakai maksudnya saya harus tetap nunggu itu maksudnya Pak Jirin jadi sama kayak tadi jadi inden mau gak pak kalau mau tunggu kalau gak mau ya bapak silahkan gunakan pompa oli yang ada yang rusak gitu jadi memang agak seba salah sih kecuali ada saingan itu ya ada ada penyedia yang lain ya gimana Pak Jirin ada lagi terus dari misalnya dari nasi goreng terus ada yang lain gitu ada nasi udut ketoprak nah itu apa nih faktor-faktor yang menyebabkan itu bisa berdiferensiasi atau menurun itu karena apa gitu ada apa ada produk turunan itu karena kebutuhan atau mungkin monopolinya udah gak ada atau gimana Pak kalau menurut saya itu lebih ke yang faktor ini before production disini dibilang bahwa company atau pedagang misalnya must find out the need of customer jadi dia harus tahu apa yang diinginkan customer contohnya tadi banyak yang beli nasi goreng orang lain kan yang mau jualan mereka kira orang beli nasi goreng kayaknya bosen nih tapi pas ditanya-tanya pas diselidiki ternyata mereka bosen sebetulnya dengan nasi goreng mereka lebih pengen ada misalnya nasi yang fresh atau misalnya nasi yang tidak berminyak misalnya atau nasi dengan jangan ada komposisi antara dengan itu-itu saja sehingga mereka buat oh ternyata nasi gorengnya kita buat aja nasi goreng yang lain nasi goreng kencur nasi goreng rempah-rempah yang lain mulai muncul itu sebenarnya lebih ke sini mulai diferensiasinya karena mereka berinovasi untuk mengejar yang ini need of customer jadi kenapa ada yang dangdutan ini jagat yang lain silahkan kita masih ada waktu sampai Pak saya ingin bertanya Pak silahkan Ismail ya ini Pak saya ingin nanya ini Pak kan ini kan kualitas produk tadi kan kayak yang tadi contoh mobil tadi Pak kan kualitas produk kan berarti kualitas mobil itu kan sudah teruji bahwa mobil itu bakal bisa membawa barang dengan berat yang sekian-sekian dengan penumpang sekian-sekian nah itu kan tadi ada tambahan-tambahannya Pak ya tambah-tambahan kayak yang tadi di depannya di belakangnya sama di atasnya nah itu kan pasti disitu kan ada pro dan kontranya Pak antara yang lebih menguntungkannya entah itu bisa buat buat untuk kekuatannya dan ada kontranya gitu nah ketika misalnya kita engineering udah mendesain bahwa ini tuh emang pas sekian dan kan ini kan kita kan kalau engineering kan mendesain gak ada tambahan buat di atasnya kecuali mobil-mobil kayak jipotu semacamnya Pak nah ini kan juga sebagai peluang juga Pak untuk si engineering yang lain untuk membuat produk yang bisa menambah menambah style mobil gitu Pak dengan mengadakan tambahan itu nah disini tuh lebih baiknya gimana sih Pak antara si pro ini kan misalnya nih dipasangnya yang atas itu Pak ya bahwa bagasi tambahan itu pronya lebih banyak gitu entah nanti dia untuk membawa keperluan lain-lain dan kontranya itu dikit tapi nampaknya akan parah gitu Pak jadi banyak kontranya itu lebih baik yang mana sih Pak sedangkan di SNI itu si engineering-nya emang ngedesain segitu aja gitu oke jadi sebetulnya gini betul tadi kata Ismail kalau misalnya ada oh udah bunyi ternyata bentar ya saya close dulu ya sebetulnya sebetulnya itu kata Ismail kalau misalnya kita melihat fenomena ini sehingga muncul peluang dari manufakturer atau produsen itu untuk membuat yang gini yang dia punya kekuatan dan tidak dielas tapi memang bawaannya seperti ini itu juga bisa jadi peluang contoh misalnya kalau di mobil tadi ya ada single cabin double cabin ada buat simpan di belakang terus ada juga kalau di motor itu dulu orang simpan barang bawaan atau helm di bagian depan sehingga muncul sekarang motor dengan bagasi besar yang helm bisa masuk belanjaan bisa masuk dan lain-lain gitu terus posisi orang pada saat dulu misalnya posisi pegangan atau stangnya seperti itu sehingga ada yang modif pakai odometernya atau speedometernya bentuknya bulat sehingga muncul oh Yamaha melihat itu sehingga buat bentuknya bulat itu juga sama ada juga yang membuat yang modif modif-modif metik yang stangnya itu ternyata dibongkar sehingga cuman terlihat stangnya saja kayak street style itu muncul juga banyak yang yang buat seperti itu untuk peluang sehingga mereka buat nah yang ini tidak menutup kemungkinan kalau yang yang nomor tiga jelas itu tadi ya single cabin double cabin nah yang nomor satu dan dua ini belum ada kemungkinan mungkin saja dia di dibuat model yang 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 lebih baik dan tidak merusak dari sasisnya itu bisa 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 jadi peluang bagi mereka karena biasanya beberapa produsen itu biasanya bekerjasama dengan komunitas-komunitas yang mereka memodifikasi kendaraannya mereka bisa lihat ternyata kalau dimodifikasi bagus ya saya ubah ini ternyata yang dulu itu gak ada zamannya lampu halogen fog lamp ataupun lampu utamanya tanpa halogen sekarang udah muncul lampu-lampu halogen udah mulai-mulai terang itu kenapa akan hasil modifannya itu terus sekarang mulai muncul grill atau spoilernya itu lebar-lebar ternyata pada buat seperti itu kalau dulu kan spoiler atau grillnya itu kecil-kecil ternyata orang memodif supaya udara masuk sehingga pasti lebih dingin ternyata banyak yang membuat grill depannya itu lebih terbuka itu maksudnya Ismail ya betul tadi ada peluang bagi bagi produsen ya untuk memperbaiki ini untuk memperbaiki kekurangan mereka yang tadinya mereka modif itu sudah yang tadinya memodif itu udah ada di saya itu kayak gitu gimana Ismail terjawab gak ya atau pertanyaan saya jawaban saya agak muter iya pak terjawab tapi tadi maaf ya pak koneksi saya putus-putus pak oke sip ada lagi halo pak saya mau nanya pak api apa gimana saya mau nanya menurut bapak ya menurut bapak apakah fungsi kerampel zone itu efektif gak pak berhubungan sekeras apapun benturan pasti tetap ada kerugian ya pak atau mungkin cedera nah menurut bapak apa kerampel zone itu efektif atau enggak pak terima kasih pak oke kalau ditanya efektif atau tidak saya jawab tidak karena efektif itu adalah fungsinya fungsi fungsi produknya itu apakah berhasil atau tidak kalau efisien itu kan misalnya pengurangan cost atau pengurangan kerugian itu bisa nah tapi kalau misalnya tadi bilang efektif saya bilang tidak karena fungsi utamanya apa kalau fungsi utamanya benturan benturan itu buat nahan apa kalau benturannya untuk nahan sasis ini justru sebelum ditabrak saja sasisnya udah berkurang kalau kekuatannya gara-gara ada pengelasan itu satu terus yang kedua tadi efektif dari segiri benturan atau tuburkan tuburkannya tuburkan yang nahan mana kalau tuburkannya itu di bagian depan tidak hancur pasti betul efektif tapi kalau tetap hancur apa apa yang dikejar atau misalnya mau melindungi apa misalnya melindungi di bagian dalam di sini adalah bagian yang paling mahal di bagian depan itu worth it atau layak untuk dipertahankan tapi kalau misalnya yang di bagian depannya harganya sama dengan yang ditabrak terus ini dalam satu panel terus apa yang dipertahankan ini juga sama yang di bagian belakang kalau menurut saya sih tidak efektif karena secara fungsi tidak tidak ada tapi kalau misalnya tabrakannya ya contoh misalnya tabrakannya ditabrak sepeda anak-anak saya bilang anak-anak kan kecil ya tabrak bet gak nempel ke poin B dan ke poin C bet nabrak ke sini jelas dia tahan aman tapi masalahnya kan yang di jalanan banyak malah bukan sepeda anak-anak banyaknya itu kan kendaraan bermotor yang cepat yang agede sehingga tetap nabrak di bagian B atau C terus tetap ada mobil dengan kecepatan 30 km per jam ini yang pelan itu dia bisa menghancurkan ini itu oke saya rasa cukup ya Alpian iya pak baik pak terima kasih pak silahkan silahkan dinyalakan dulu kameranya kita presensi eh presensi lagi foto dulu ya wah udah setengah ini oke disini ada 7 halaman ya siap 1 saya mundur 1 2 3 halaman 2 1 2 3 halaman 3 1 2 3 halaman 4 1 2 3 5 oke halaman 6 halaman 7 terakhir ya oke selesai saya stop recording terima kasih Terima kasih.